soal kesebangunan dengan bentuk soal seperti ini jangan lupa ketik C A W A B gambarnya saya tulis lagi seperti ini kita gunakan cara biasa dulu maka buatlah garis yang sejajar dengan BC seperti ini dimana panjang ini dan ke sini ini harus sama sama dengan panjang CD yaitu 6 cm 6 cm misalkan saya kasih titik disini yaitu titik G ini titik H maka ini panjangnya misalkan E G ini panjangnya X yang kita cari dan ini panjangnya adalah panjang AH adalah 18 dikurangi 6 yaitu 12 cm maka saya buat segitiga ADH-nya ADH-nya seperti ini maka ini titik A ini titik A ini titik E ini titik D ini titik G ini titik H dimana ini panjangnya 12 ini 5 ini 3 sedangkan kita mencari nilai panjang EG-nya nah segitiga DEG D E G ini pasti sebangun dengan segitiga D A H ya D A H artinya X ya dibagi 3 dibagi 3 ya sama dengan 12 dibagi bukan 5 ya tapi ini di jumlah 5 ditambah 3 seperti ini ya jumlahkan 5 tambah 3 karena segitiga D A H maka disini 5 tambah 3 ini 8 ya nah ini sama-sama habis dibagi 4 ya 12 dibagi 4 ini 3 ini dibagi 4 ini 2 jadi X-nya sama dengan 3 dibagi 2 ini 1,5 nah 3-nya ini nah 3-nya ini pindah ruas menjadi kali berarti kali 3 cm jadi X-nya adalah 1,5 kali 3 ketemu 4,5 cm nah yang ditanyakan panjang panjang EF ya panjang EF jadi panjang EF adalah X ditambah 6 cm nilai X-nya ketemu ini 4,5 ditambah 6 ya cm 4,5 tambah 6 ini ketemu 10,5 jadi cabanya adalah yang C seperti itu ya cara biasanya kita menggunakan cara cepatnya nah kita menggunakan cara cepat rumusnya langsung EF sama dengan nah 3 kali 18 ditambah 5 kali 6 dibagi 5 tambah 3 seperti ini ya 3 kali 18 itu ketemu 54 ditambah 5 kali 6 itu adalah 30 dibagi 54 ditambah 30 ini 5 tambah 3 ini 8 ini ya 54 tambah 30 ini ketemu 84 ya 84 dibagi 8 adalah 10,5 sama kan cara cepat dengan menggunakan cara biasa sama-sama ketemu 10,5 seperti itu ya dari saya semoga videonya bermanfaat bisa membuat kalian jago matematika semoga nilai kalian menjadi bagus-bagus semuanya semoga cita-citanya terwujud dan terima di SMA favorit menurut keinginan kalian jangan lupa dukung channel kakak ya dengan cara like komen subscribe dan share terima kasih sampai jumpa